Hanif Syahbandi menjadi gelendang andalan Persija Jakarta dalam dua musim terakhir. Sayangnya, emosi Hanif gampang sekali tersulut. Ya, Hanif kerap emosi kepada pemain lawan. Apalagi saat ia atau rekannya diganggu. Pasti Hanif langsung naik pitam. Berikut daratan momen emosional Hanif Syahbandi di Liga Indonesia. Simba kelasan kami berikut ini ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh, ini pegangin ya. Ya, orang banyak yang mau. Oh, ini mereka main smackdown. Tujuan ini mungkin pegas Hanif akan block di sini. Terima kasih telah menonton! Jatuh emosional kepada para pemain ya menahan dengan tangan kemudian dibalas lagi oleh Hanif. Kedua kapten tim saya pikir harus berperan ya Bungkus dalam situasi seperti ini. Iya, pemain dalam keadaan seperti ini memang harus betul-betul memperhitungkan situasi ya. Artinya kalau dia bereaksi dia tahu bahwa itu akan merugikan. Dan itu bisa merugikan. Dan itu bisa merugikan tim. Iya. Kita lihat Pemirsa posisi jatuh dari Ilhamuddin. Ya, tampaknya ada klas tadi ya antara dua pemain. Ya, kita lihat Pemirsa ada klas yang terjadi dan Firza juga tampaknya terpancing emosi ya. Ya, ini yang kedua ya. Yang pertama dengan Pemirsa, yang kedua dengan Hanif. Ya, ini dia kita lihat. Iya, tapi Abel juga harus hati-hati ya dengan cara main seperti itu ya. Kul sekali, kita lihat ini dia klas antara Hanif dan juga Abel Kamara. Mencoba melakukan kesuka, Pedro. Dua pemain tadi langsung. Oh, ya ini yang dicari memang. Pelanggaran demi pelanggaran. Oh, Hanif nggak gitu juga caranya Hanif. Bahaya Hanif. Hanif, iya. Bahaya, bahaya. Lagi-lagi mulai ada yang terpancing ini juga, Bus. Iya, ini detik-detik krusial ini. Menit terakhir, detik-detik akhir di mana ternaga sudah mulai habis. Ya. Harus bisa menjaga emosi para main dari kedua. Itu dia, itu dia. Ternaga habis biasanya agak sulit memang ketika mulai terpancing juga emosi. Ya, yang jelas memang Wasi juga harus memberikan teguran kepada Hanif Shabandi. Berbahaya tadi sebenarnya. Apa yang dilakukan? Oh, apa yang terjadi? Pelanggaran terjadi, Pak Mirza. Oh! Kita lihat, Pak Mirza. Hanif Shabandi. Oh, kita lihat, Pak Mirza. Ya, terpancing emosinya Hanif Shabandi dengan Brawan Uri. Dua-duanya emosi ya. Bukan hanya Hanif ini. Terlihat dua-duanya emosi. Masih sangat kesal. Jadi, inilah dia duel yang terjadi. Apa yang terjadi sebenarnya? Oh! Pelanggaran dari Hanif. Pelanggaran dari Hanif. Pelanggaran dari Hanif. Berawa Mara. Oh, tangan Hanif. Teranggaran tangan dari Hanif Shabandi. Tangan Hanif harusnya tidak ikut bermain. Bola. Iya, betul-betul berlaksis ya. Oh, Ezra ini juga tidak perlu pelanggarannya ya. Terlambat. Iya, Ezra juga terlambat. Terlambat. Iya, sudah jelas kena kartu ini. Karena wasit sudah mencabut kartu. Jadi, pemain yang lain harusnya juga sudah tidak perlu menambah. Jelas kena kartu ini. Ya, semakin panas. Tensi pertandingan di Partai Krasif. Tensi pertandingan di Partai Krasif. Di 15 menit terakhir ini. Ya, sebenarnya memang pengen lain juga tidak terlambat saja ya. Sedikit sahabatnya. Tensi pertandingan dari Jawa itu membuat... Renan sudah ada di depan. Kita lihat. Masih Renan terus mencoba berduel menghadapi Hanif. Ya, Hanif tadi dengan Mike. Sekarang dengan Renan ya. Ya, Renan memang terlihat agresif ya. Ketika ada bola masuk ke dalam kotak penalti. Karena dia coba untuk membantu tim yang mencetak boli. Itu dia menarik Hanif. Benar memang. Pelanggaran ya. Ya, dilakukan oleh Renan. Itu dia. Ini dia ketika dia menarik Hanif. Jelas ini pelanggaran. Itu dia mendorong, menarik. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada bola.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah deretan momen emosional Hanif Shabandi di Liga Indonesia. Emosi dalam sepak bola boleh saja, asalkan sesuai dengan batas kewajaran. Silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!